Pemirsa seekor ular jenis King Cobra sepanjang 3 meter masuk ke dalam rumah dan membuat takut warga di Kota Lubuk Linggau. Proses evakuasi ular oleh petugas Damkar berlangsung menegangkan dan dramatis. Petugas Damkar Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan tokat besi berusaha mengevakuasi ular jenis King Cobra di rumah warga di Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sabtu kemarin. Ular jenis King Cobra tersebut masuk ke dalam rumah warga dan bersembunyi di dalam garasi rumah. Petugas yang melakukan evakuasi mengalami kesulitan dikarenakan di dalam garasi tak ada penerangan. Ditambah lagi ular King Cobra dengan panjang 3 meter itu bersembunyi di belakang kantong plastik besar yang berisikan pakaian. Selain itu petugas juga kesulitan dikarenakan ular King Cobra cukup agresif saat akan ditangkap. Setelah 20 menit petugas akhirnya berhasil menangkap ular kemudian dibawa ke kantor Damkar untuk diamankan. Petugas akan mengembalikan ular itu ke habitatnya. Ada terdapat ular jenisnya belum tahu di dalam garasi rumahnya. Temukanlah seekor ular King Cobra yang cukup besar, panjang lebih kurang 3 meter karena ini seular yang sangat berbisa. Jadi petugas perlu hati-hati dan peralatan yang memadai, jangan sampai menimbulkan korban jiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Banyaknya ular masuk rumah diduga akibat faktor cuaca yang saat ini sedang musim hujan sehingga menyebabkan tempat habitat ular menjadi basah. Sehingga ular mencari tempat panas dan berpindah ke rumah warga untuk mencari tempat bersembunyi. Dari Lubuk Linggau, Sedirman, AIN News, melaporkan.